Jokowi Puji Megawati, dia tenang tak seperti yang lain Presiden Jokowi Dodo memberikan sebuah bocoran terkait dengan siapa yang akan diusung oleh PDIP Indonesia sejak dulu kala tetap di puja-puja bangsa Dirinya mengatakan bahwa tokoh tersebut akan berasal dari Partai Wong Cilik sendiri Dan bukan dari luar, hal tersebut menurut Jokowi telah disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri kepada dirinya secara langsung Tak hanya itu, dirinya juga memuji bagaimana Megawati tak goyah sedikitpun dengan gunjang ganjing jelang Pilpres 2024 Menurutnya politikus senior tersebut sangat berhati-hati dan tenang dalam memutuskan sikap politik ke depannya Meski nama Capres sudah dikantongi, PDIP masih akan lalui tahapan panjang sebelum ungkap ke publik sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut telah mengantongi nama bakal Capres Untuk diusung di Pilpres 2024 nanti Meski begitu, pengumuman baca Pres PDIP dinilai masih terlalu dini jika dilakukan pada perayaan ulang tahun PDIP Hari ini selasa 10 Januari, Ujang memprediksi persoalan pakai Capres-Cawapres belum akan diumumkan Sama seperti pada rapat kerja nasional tahun lalu, tak hanya terlalu dini untuk mengumumkan kandidat Capres-PDIP Dinilai Ujang juga pasti mengatur strategi Melihat respon publik, yakinkan Megawati akan maju lagi jadi Capres Diketahui sebelumnya bahwa isu Megawati Soekarno Putri bakal muncul jadi Capres-PDIP Bermula dari PDIP yang tak kunjung mencalonkan nama Cawapres-PDIP Disebut-sebut mengalami jalan buntu untuk memilih siapa kader yang bakal dimajukan Namun, Malitikus Sonior, PDIP, Panda Nawaban, menyangka dengan tegas Isu Megawati yang ingin maju lagi sebagai Capres di 2024 mendatang Panda menyebutkan bahwa isu tersebut adalah itu sesat Pasalnya Panda menjamin bahwa Megawati tak bakal mencalonkan diri lagi Sebelumnya Panda menyebutkan Megawati sempat menyebutkan padanya Bahwa dia tak mau mencalonkan kembali sebagai Capres di 2024 mendatang Menko bidang kemaritima dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Berbicara mengenai upaya pemerintah menyutup ekspor barang mentah Atau robot real Luhut bahkan mengaku sempat dihujani kritik oleh berbagai pihak Bahkan sampai dikatai kurang cerdas Meski begitu, Luhut mengaku tak memusingkan penilaian tersebut Pemerintah pun kemudian berupaya mengekspor raw material Dengan nilai tambah melalui hilirisasi Kebijakan itu pun kata dia mulai menampakkan hasil Luhut bahkan berujar Cina sebagai negara pengimpor raw material Menuruti permintaan RI Eric Thohir Bakal persulit bos BUMN dapat bonus Menteri BUMN Eric Thohir akan persulit atau memperketat aturan bagi pos perusahaan negara Untuk mendapatkan bonus tahunan Pengecatan aturan pemberian insentif ini tertuang Dalam materi uji publik draft rancangan peraturan menteri Atau permain BUMN Yang tengah digodok pemerintah Adapun tingkat kesehatan Perusahaan bakal dinilai berdasarkan aspek keuangan operasional Dan administrasi Bonus kepada petinggi perusahaan BUMN Akan diberikan berdasarkan nilai yang diperoleh dengan minimal 70% Menteri BUMN sebut harga pertamaks bisa naik lagi Menteri BUMN Eric Thohir meminta masyarakat mewaspadai pergerakan Harga minyak dunia yang berdampak terhadap harga BBM Di dalam negeri Dalam paparanya Eric menjelaskan Turunnya harga pertamaks sebelum lama ini ke level 12.800 per liter Bukan menjadi jaminan Harganya akan tetap atau terus menurun bahkan terbuka Kemungkinan harga pertamaks meningkat lagi Jika harga minyak mentah di dunia Naik Eric menambahkan dalam hal penetapan harga BBM Pemerintah akan membuka data set transparan Mungkin jika harga minyak dunia turun Pertamaks pun akan turun Luhut Berikrar tak mau jadi pejabat di 2024 Saat memberikan sambutan ibadah Syukur awal tahun Kamter pusat huria Kristen Batak Protestan Yang dipantau secara virtual pada Senin 9 Januari Menko bidang kemaritiman dan investasi Luhut bin Sarpanjaitan Mengungkapkan keinginannya pensiun menjadi pejabat di 2024 Luhut mengatakan Bahwa jabatan yang diemban saat ini Tak akan selamanya menjadi miliknya Sebab ia percaya bahwa semua ada waktunya Jadi jabatan itu bisa lepas kapan saja Soal modal negara di tol Trans Sumatra Sri Mulyani Buka Suara Menteri Keuangan Sri Mulyani Dirinya mengatakan bahwa tokoh tersebut Akan berasal dari partai wang cilik sendiri Dan bukan dari luar Hal tersebut menurut Jakawi telah disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri Kepada dirinya secara langsung Tak hanya itu dirinya juga memuji bagaimana Megawati tak goyah sedikitpun Dengan gunjang ganjing jelang Pilpres 2024 Menurutnya politikus senior tersebut sangat berhati-hati dan tenang Dalam memutuskan sikap politik kedepannya Meski nama Capres sudah dikantongi PDIP masih akan lalui tahapan panjang Sebelum ungkap ke publik sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Disebut telah mengantongi nama Pakal Capres Untuk diusung di Pilpres 2024 nanti Meski begitu pengumuman Pak Capres PDIP Dinilai masih terlalu dini Jika dilakukan pada perayaan ulang tahun PDIP Hari ini selasa 10 Januari Ujang memprediksi persoalan Pakai Capres-Cawapres Belum akan diumumkan Sama seperti pada rapat kerja nasional tahun lalu Tak hanya terlalu dini untuk mengumumkan Kandida Capres PDIP Dinilai Ujang juga pasti mengatur strategi Melihat respon publik Yakinkan Megawati akan maju lagi jadi Capres Diketahui sebelumnya bahwa Isu Megawati Soekarno Putri Bakal muncul jadi Capres PDIP Bermula dari PDIP yang tak kunjung mencalonkan Nama Cawapres PDIP Disebut-sebut mengalami jalan buntu Untuk memilih siapa kader yang bakal dimajukan Namun Politikus Sonior PDIP Panda Nawaban Menyangka dengan tegas Isu Megawati yang ingin maju lagi sebagai Capres di 2024 mendatang Panda menyebutkan bahwa isu tersebut adalah itu sesat Pasalnya Panda menjamin bahwa Megawati tak bakal mencalonkan diri lagi Sebelumnya Panda menyebutkan Megawati sempat menyebutkan padanya Bahwa dia tak mau mencalonkan kembali sebagai Capres di 2024 mendatang Menko bidang kemaritima dan investasi Luhut Bin Sarpanjaitan Berbicara mengenai upaya pemerintah penyutup ekspor barang mentah Atau robot real Luhut bahkan mengaku sempat dihujan dikritik oleh berbagai pihak Bahkan sampai dikatai kurang cerdas Meski begitu Luhut mengaku tak memusingkan penilaian tersebut Pemerintah pun kemudian berupaya mengekspor raw material Dengan nilai tambah melalui hilirisasi Kebijakan itu pun kata dia mulai menampakkan hasil Luhut bahkan berujar Cina sebagai negara pengimpor raw material Menuruti permintaan RI Eric Thohir Bakal persulit bos BUMN dapat bonus Menteri BUMN Eric Thohir akan persulit atau memperketat aturan bagi pos Perusahaan negara untuk mendapatkan bonus tahunan Pengecatan aturan pemberian insentif ini tertuang Dalam materi uji publik draft rancangan peraturan menteri Atau permain BUMN yang tengah digodok pemerintah Adapun tingkat kesehatan perusahaan bakal dinilai berdasarkan aspek keuangan operasional Dan administrasi Bonus kepada petinggi perusahaan BUMN Akan diberikan berdasarkan nilai yang diperoleh dengan minimal 70% Menteri BUMN sebut harga Pertamax bisa naik lagi Menteri BUMN Eric Thohir meminta masyarakat mewaspadai pergerakan Harga minyak dunia yang diperoleh dengan minyak dunia Terima kasih telah menonton